Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel KU sub kreatif gudangnya ide-ide kreatif Oke langsung saja ya Oke di tangan saya sudah ada pralon ini adalah pralon bekas instalasi rumah ya ukurannya berapa satu perlapan untuk berapa ya Oke kali ini saya akan memanfaatkan pralon ini ini ada segini potongan kurang lebih berapa 30 sentinan ada 30 sentinan mau saya bikin sesuatu alat yang sangat berguna dan bermanfaat tentunya Oke langsung saja rasa kesuan pertama kita kasih garis dulu di tengah ya saya garisin dulu seperti ini kolpani malarak kenopi kita langsung saja pakai solder kalian perhatikan saja nanti akan paham ini soldernya sudah panas ya kita langsung beginikan saja ya biar dia membekas sedikit hati-hati jangan sampai kena tangan nanti keselet Oke nah ini kepotong sedikit nanti tinggal kita meluruskan saja ya oke di sisi baliknya ini kan disini nah ini disini garisnya di sebelah sini juga kita kasih garis juga oke sudah ada garis oke kemudian kita lubangin jadi ini nanti akan kita lubangin sesuai dengan garis tengahnya ya nah ini saya lubangin dulu jadi ini kita tarik saja kita tarik sesuai garis yang sudah kita bikin tadi ya jadi nanti lubangnya akan memanjang oke sudah seperti ini nah sudah mentok di sisi-sisinya kita kasih sepasi ya seperti ini oke kemudian kita beralih ke sisi yang lainnya yang garis ini oke jadi setelah seperti ini ya ini sudah berlubang semua baliknya juga sudah oke terus saya mau kasih lubang disini ya nah oke perhatikan saya kasih lubang disini kecil saja dibaliknya juga saya lubangin oke kemudian sisi yang satunya oke yang sebelahnya kemudian tinggal kita bersihin oke ini penampakan setelah saya rapikan ya seperti ini oke langsung saja kita pasang jadi apakah ini oke oke sekarang saya sudah ada di dapur dan ini adalah rak piring saya ya sudah jelek sudah saatnya ganti nunggu gajian dari YouTube jadi ini saya mau pasang disini saya sudah menyiapkan paku kalian juga bisa menggunakan skrup ya biar mudah dibongkar pasang cuman saya tidak ada skrupnya adanya paku gak apa-apa saya pakai paku kemudian kita masukkan ke lubang yang sudah kita bikin tadi langsung saja kita ganden oke kemudian yang satunya ini kita pasangkan disini ya kita masukkan ke lubang kita gandenkan lagi oke cukup oke kemudian nah ini saya ada pisau kita taruh sini oke mantap disini saya ada pisau lagi kita taruh kita selipkan ya oke mantap saya juga ada pisau lagi pisau nya banyak sekali oke mantap sudah jadi alat penyimpan pisau seperti ini ya dari barang bekas mantap kalian bisa coba membuatnya terima kasih telah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di ide kreatif lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati